Keberadaan sumur bor di desa Ciberem belum optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Ya, pasalnya hanya satu sumur bor yang berfungsi dari empat sumur bor yang ada. Tiga sumur bor lainnya masih dalam perbaikan perangkat. Datangnya musim kemarau menimbulkan permasalahan bagi warga desa Ciberem kecamatan Banjar. Mereka dipastikan akan kekurangan dan kesulitan air bersih meski beberapa tahun lalu telah dibangun sumur bor, namun keberadaannya masih dikeluhkan warga. Seperti disampaikan Kepala Dusun Cipantaran, Ujang Yahya Hidayatul Khoir, sumur bor yang ada di Dusun Cipantaran masih dalam perbaikan perangkat, sehingga tidak bisa memasuk air bersih untuk warga. Ujang Yahya menjelaskan sumur bor yang tersebar di empat titik hanya satu sumur bor yang bisa berfungsi dengan baik. Dikarenakan sumur bor yang ada di desa Ciberem, musimnya di Dusun Cipantaran di sini, sekarang masih dalam perbaikan, jadi tidak bisa memasuk air ke lingkungan masyarakat. Dari tahun kemarin, sudah diperbaiki dari tahun kemarin, tetapi masih dalam sekarang, tetap masih ada kendala-kendala di antaranya mesinnya dan yang lainnya. Sumur bor untuk di Dusun Cipantaran ada satu titik, kalau untuk satu desa ada empat titik, lima dusun tapi baru ada empat titik yang ada di desa Ciberem. Dari yang empat titik di desa Ciberem ini, baru hanya satu titik yang bisa optimal melaksanakan pengairan ke wilayah masyarakat. Warga berharap pemerintah desa segera memperbaiki perangkat sumur bor agar persoalan kesulitan air bersih bisa terselesaikan. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.